Seorang ibu rumah tangga di Pati ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di perumahan Kriya Pesona II, Dukuh Ngipi, Desa Kutoarjo, Kabupaten Pati pada Rabu Malam. Yang lebih tragis, ibu bernama Budiyati itu ditemukan meninggal sambil memeluk anaknya yang masih bayi dan belum genap berusia 1 bulan. Dua anak lainnya berusia 4 dan 2 tahun ditemukan tengah memeluk Budiyati dari belakang. Ketiga anaknya ini ditemukan dalam kondisi lemas. Bahkan si anak bungsu dehidrasi dan harus dilarikan ke rumah sakit. Belakangan diketahui Budiyati merupakan korban pembunuhan. Pelakunya tak lain adalah suaminya sendiri yang bernama Mas Huri 45 tahun. Pelaku diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan istrinya meninggal dengan kondisi lebab. Mas Huri pun hanya bisa menunduk lesu saat digelandang ke ruang interogasi Satreskrim Flores Tapati pada Jumat 16 Juni kemarin. Kasatres Krim Flores Tapati, Kompol Onkoseno G. Sukahar mengungkapkan, berdasarkan hasil otopsi ditemukan luka-luka memar di kepala korban. Hal itulah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun menurut dia, proses kematiannya tidak terjadi seketika. Luka-luka lebam itu pun merupakan akumulasi dari penganiayaan-penganiayaan yang dilakukan suaminya. Padahal, kondisi korban saat itu baru saja melahirkan. Korban pun meninggal dunia dipicu akibat luka-luka lebam tersebut pada selasa 13 Juni kemarin. Kompol Onkoseno menambahkan, tersangka mengakui telah melakukan pemukulan terhadap istrinya pada Jumat sepegang sebelumnya. Tapi sebelum itu, ia juga pernah melakukan penganiayaan serupa karena sifatnya temperamental. Menurut Kompol Onkoseno, Mas Huri marah pada istrinya dan melakukan penganiayaan karena dipicu rasa cemburu. Adapun ayah Budiati, Gunadi bercerita yang pertama kali menemukan anaknya bukanlah Mas Huri, tapi ketua RT setempat. Hal itu dipicu lantaran anak bayi menangis terus-menerus. Akhirnya, ketua RT mendobrak pintu dan melihat Budiati sudah meninggal. Kemudian setelah ketua RT datang, barulah Mas Huri datang dan pura-pura bertanya sambil berteriak-teriak minta tolong. Gunadi mengatakan anaknya dipukuli Mas Huri pada Jumat 9 Juni. Ia tahu karena sehari setelahnya ia datang ke rumah Budiati dan sempat melihat anaknya menangis kesakitan. Menurut Gunadi, tiga cucunya sempat terlantar di dalam rumah sebelum Budiati ditemukan meninggal. Dua cucunya yang berusia 4 tahun dan 2 tahun makan makanan yang ada di kulkas. Menurut dia, cucu-cucunya itu tak tahu jika ibunya telah meninggal dunia hingga akhirnya mereka ditemukan memeluk punggung jasad ibunya. Adapun saat ini anak sulung dan anak kedua Budiati dirawat oleh Gunadi di rumahnya. Sementara anak bungsunya yang masih berusia 1 bulan masih dirawat intensif di RSUD RAA Suwondopati.